Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Luca Marin kecewa tutup musim dengan buruk di Barcelona Pembelah brepsol Honda yaitu Luca Marin merasa kecewa dengan performanya pada seri pamungkas di MotoGP Barcelona lalu Ia mengatakan bahwa kecepatan RC213V disana sangatlah buruk Dengan segala permasalahannya yang dihadapi, Marini masih mampu mengontrol motornya dan menyelesaikan balapan dengan tuntas Luga Marini menyelesaikan balapan dengan finish di posisi 16 dan tidak meraih poin sama sekali pada balapan utama Yang bertemakan solidaritas tersebut menegapi performa yang buruk Marini sadar bahwa sirkuit katalunya Barcelona bukanlah track yang mudah ditaklukan Honda Ia pun berharap pihak tim dapat belajar dari musim 2024 yang sulit dan desain motor yang jauh lebih kompetitif untuk tahun depan Saya rasa Barcelona sulit bagi kami untuk mencapai hasil yang lebih baik dari ini Sirkuitnya sangat sulit yang pasti, jika kami bisa balapan di track yang berbeda mungkin posisi kami akan baik ujar lu kamar ini Saat diwawancara oleh media setempat Namun kami harus memeriksa motor dan perkembangan motor dibandingkan dengan bulan Mei disini Dan saya pikir kami telah membuat langkah yang maju, yang baik, yang pasti ini belum pernah cukup Tapi motornya bekerja dengan baik, para pembalapnya meningkat dan kami berada dalam tren yang sangat bagus Kami harus terus bekerja seperti ini dan mendapatkan setengah detik lagi Dari sini ke Sepang saya akan katakan tukas rekan steam Zuan Mir tersebut Luca Marin bersiap untuk MotoGP 2025 mendatang dengan semangat yang baru Tentunya Luca Marin ingin mempersembahkan podium bahkan kemenangan untuk tim Repsol Honda Patut ditunggu aksi dari Luca Marini di MotoGP 2025 mendatang